Realisasi investasi sektor real tentunya menjadi salah satu kunci terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kembali mengupdate realisasi investasi untuk kuartal 3 tahun 2019. Jelang akhir tahun ini, apa saja tugas-tugas yang harus diselesaikan, kita lihat PR Tarik Investasi Asing. Nah ini adalah realisasi investasi per Januari hingga September 2019 dan 2018. Secara total hingga September 2019 realisasinya sudah mencapai Rp601,3 triliun. Meski ini sebenarnya baru 75% dari target saja. Bisa kita lihat baik dari penanaman modal asing PMA juga dalam negeri dan juga PMDN dari dalam negeri juga sama-sama meningkat kalau kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita melihatnya per kuartal saja, PMDN untuk kuartal 3 ini naik 18,9% sedangkan untuk PMA naiknya 17,8%. Nah memang ternyata kalau kita lihat di slide berikutnya, Foreign Direct Investment atau PMA di Indonesia berada dalam tren kenaikan di sini. Nah ini adalah data pertumbuhannya 17,8% yang merupakan tertinggi sejak kuartal 4 tahun 2019. Artinya iklim investasi di Indonesia sebenarnya semakin diminati oleh asing dan dilihat sebagai iklim yang cukup kondusif meski di tengah kondisi global saat ini. Lalu kita akan lihat berdasarkan lokasi seperti apa di Indonesia. Nah kita tahu Java Centric ini memang merupakan concern yang diperhatikan sejak dulu. Berbagai upaya pun, upaya pemerataan pun sudah dilakukan dan memang porsi dari Jawa berkurang sedikit saja dari 58% menjadi 54,9%. Namun nyatanya berdasarkan data konsentrasi investasi yang kami himpun dari BKPM ini masih lebih dari setengah dari investasi yang masuk terkonsentrasi di Jawa saja. Bahkan bisa dibagi menjadi dua Jawa dan luar Jawa begitu biasanya ya. Dan kalau kita dibagi lebih spesifik lagi, sekitar 19% terkonsentrasi di Sumatera. Kemudian terutama untuk sektor listrik dan juga gas serta makanan dan minuman. Kemudian disusul oleh Kalimantan sebesar 10,9%, Sulawesi, Maluku dan juga Papua, lalu Bali dan juga Nusa Tenggara pada posisi 3,3%. Tentu kita berharap akan menjadi pemerataan yang lebih baik lagi di kedepannya. Khususnya kalau memang sesuai dengan misi mencari perekonomian baru bisa lewat pariwisata misalnya di Genjot lewat investasinya. Ini bisa menjadi harapan di kemudian hari.